Halo guys, kembali lagi sekarang di channel YouTube The Last of 90s. Ini adalah kumpulan dari ceritaan anak PL. Dan sekarang kita akan ngobrol dengan salah satu notable alumni dari SMA Pangudiluhur, yaitu Bapak Sandiaga Uno, Bapak Menteri kita ini ya, Mas Menteri. Mas Sandi angkatan berapa di PL? 87. Oh 87, oke. Gak boleh dipanggil Pak atau Mas, yang boleh Bro. Bro aja, yaudah kita panggil Bro deh, sepakat. Jadi Bro Sandi angkatan 87, kita 99, bedanya 12 tahun. Nah, Bro, kita penasaran banget nih ya, kalau PL tahun 80-an itu seperti apa sih ceritanya? 80-an itu kita hits banget sih. Anak-anak PL di jaman kita ini basketnya jago, terus musiknya ya gak ada yang lain. Terus kita prestasinya di Jakarta Selatan waktu itu heboh banget. Dan anak-anak PL itu kreatifitasnya ya terkenal lah begitu anak PL, kelihatan dari mukanya, wah ini anak PL gitu. Karena kita gak pakai seragam kan, terus rambutnya gondrong-gondrong gitu. Ya sempet gondrong. Ya anak PL gak, anak PL lah kalau gak sempet gondrong, terus ya gitu. Nah menariknya anak PL itu mungkin pada saat itu menjadi satu standar ya, kreatifitas anak-anak muda yang berkolaborasi dalam satu sinergi gitu loh. Jadi anak-anak itu kalau antarangkatan itu kan, jaman saya masih ada jambore. Angkatan saya itu angkatan terakhir jambore yang diselenggarakan oleh sekolah. Karena setelah itu tahun depannya ditiadakan karena dilarang oleh pemerintah waktu itu. Di jambore itu kan kita ada tiga angkatan kan, yang di kelas tiga, kelas dua, kelas satu. Ya disitulah kita bener-bener digojok untuk menjadi anak PL. 80-an hilang tuh setelah itu, setelah saya ke 88 gak ada jambore lagi. Tapi akhirnya terus jadi jambore-jamborean di sekitar area sekolah, di taman, di mana-mana. Under-under loh ya, under-adar. Iya, under-adar. Tapi waktu jaman kita official. Jadi kita waktu itu tempatnya di Jawa Barat, di kaki gunung gede kalau gak salah, atau dekat sekabumi gitu saya lupa. Tapi intinya kita tujuh hari lah, jadi kira-kira tujuh hari itu bener-bener di, jadi apa, proses asimilasi masuk ke PL itu di jambore itu. Habis itu kita cair banget, kelas tiga, kelas dua, kelas satu. Tapi di jambore itu ya sudahlah, kaki jadi kepala, kepala jadi jambore. Berarti jaman dulu juga udah begitu tuh ya? Nah, kenapa masuk PL bro? Jadi waktu itu... Kenapa gak kanisius? Kalau kanisius sih gak pernah terpikir sama sekali. Karena saya anak selatan kan. Jadi lulus SMP, daftarnya di SMA Negeri. Terus karena ayah sih yang banyak push. Dan waktu itu, sekolah terbaik kita di selatan waktu itu. Sekolah terbaik ya, literally sekolah terbaik. Jadi ayah saya push bahwa harus dapat pendidikan yang terbaik. Akhirnya, walaupun diterima di sekolah favorit, SMA Negeri, tapi akhirnya memilih di sekolah negeri. Wah, saya kalau dibilang itu mungkin one of the best three years of my life. Bahwa tiga tahun di PL itu kita benar-benar belajar banyak banget tentang kehidupan gitu loh. Di usia seperti itu gitu loh. Banyak banget dan itu seperti miniatur Indonesia ya di PL. Dan miniatur, apa namanya, kehidupan gitu loh. Kadang-kadang gedek-dekan lewat daerah tertentu. Terus pelajarannya juga kaget kan. Karena waktu dulu di SMP juara terus. Begitu masuk PL kan, kuliah-kuliahnya tinggi banget. Banyak tuh yang cerita begitu deh. Kita benar-benar struggling waktu itu. Saya setahun pertama struggling, tapi terus bisa menyesuaikan. Kaget-kaget lah. Dan waktu kuliah di luar kan setelah lulus PL, apa yang kita pelajari di kelas tingkat satu, itu yang kita pelajari di kelas dua SMA gitu loh. Jadi memang kita advance banget loh. Jadi advance lah ya waktu itu? Sangat advance. Waktu itu, berarti waktu itu IPA-IPA sih? Saya dulu ada namanya A1, A2, A3, A4. Tapi terus pada kenyataannya sama PL dikelompokkan A1 sama A2, terus A3 sama A4. Nah saya keterima di A1, di IPA lah ya. Tapi memilih A3 gitu. Karena memang dari awal pengen di ekonomi, sosial gitu. Dan anak-anak, dulu kita pisahinnya namanya eksakta sama sosek. Anak-anak sosek sama anak-anak eksakta. Jadi, Kalau zaman dulu berarti itu gak apa? Lucu-lucuan gak walaupun IPA-IPA-S gitu? Kayak paspal sama anak hausnya gitu? Di belakangnya kan anak IPA, nanti yang jadi bos tuh biasanya anak IPA-S. Biasanya kan gitu kan? Iya, dari dulu lah itu. Tapi dari dulu kan memang kita cair ya, walaupun paspal atau anak IPA-S. Tapi secara, karena saya tuh ikut organisasi banyak banget di IPA-IPA. Ada basket, Ex-schoolnya banyak ya. Ada basket, ada beberapa kegiatan yang akhirnya gabungin antara anak-anak kelas 3 dari IPA-IPA, Gabung sama? Gabung sama kelas 2, kelas 1. Dan waktu kelas 1, aku satu-satunya yang masuk ke tim intinya sekolah kita. Jadi, ikut main sama yang senior-senior gitu. Bro, waktu kelas 1 ya, kan dikerjain segala macem kan senioritasnya kan dari dulu kan PL udah lumayan panceng ya. Cerita dong kejadian pengalaman yang kira-kira... Yang pengalaman itu paling gue inget sih di Jambore itu. Di Jambore itu ada namanya lomba bencong. Terus siapa itu, masing-masing kelas dipilih. Terus gue ya dijorokin lah. Terus kita pakai baju perempuan selama 3 hari berturut-turut. Gak boleh ganti bajunya. Jadi, itu pengalaman gak terlupakan. Terus pengalaman yang gak terlupakan juga. Dan ini ngelatih fisik sih terutama. Namanya sih jurid malam gitu. Jurid malam berangkat jam 10 tapi baru balik jam 4 pagi gitu. Jadi, jalan jauh sekali. Jalan jauh sekali malam-malam gitu. Itu dilatih keberanian, dilatih fisik dan lain sebagainya. Terus, waktu mau lulus, itu walaupun sebelumnya gue tuh udah lari maraton. Udah sering ikut lari juang kan 17 km lah. Tapi di PL tuh yang pertama kali jarak maraton 40 kg itu. Oh. Iya, di PL tuh mau lulus Pak Bobi dulu guru olahraganya. Itu mengharuskan kita untuk lari maraton 40 kg. Nah, disitulah pertama kali. Kalau pengen awal sama guru ada gak yang paling menaik? Guru siapa sih yang paling berkesan? Guru bandel ngasih dulu waktu sekalanya. Ya, anak PL mana-mana. Bandelnya gimana nih? Apa itu adalah yang pernah lo kerja kan? Bandelnya sih ya pastilah. Kalau anak-anak PL kan ngerjain guru lah. Tapi waktu itu, kita secara angkatan mungkin salah satu yang paling mild ya. 1887 itu walaupun juga heboh. Dan kita ini adalah transisi ke pakai seragam. Jadi transisi pakai seragam itu di jaman kita. Jadi kita masih ada bebasnya, terus ada seragamnya, dan setelah kita itu pakai seragam. Nah, seragamnya itu waktu itu putih abu-abu. Tapi ada hari-hari di mana kita bebas. Guru pengalamannya sih rata-rata, ya guru PL kan selalu ekstraordinari ya. Ada yang, sampai sekarang gue masih, kemarin kita lagi angkatan 87, kasih hadiah ke guru kita, Pak Sari Guru itu ya kita belajar hal-hal yang sangat fundamental lah tentang ekonomi lah di Bangun Luhur. Dan kalau lihat dulu, pas kita tahu di bawah kita udah gak jam borek, oh itu kan kayak kita merasa dihianati. kita terakhir kali ini, wah pokoknya bales, harus habis-habisan gitu. Jadi yaudah lah kita, beberapa kali dipanggil sama brother Michael, waktu itu bales-balesnya brother Michael, karena laporan lah anak-anak di bawah dikerjain, karena dikerjain ini sepanjang tahun. Kalau dulu jam borek cuma seminggu, tapi ini sepanjang tahun. Sampai kita kayaknya, sampai kita tuh ya. Berarti dulu guru favoritnya siapa tuh? Guru favorit dulu kalau, Papurwanto diajar gak? Papurwanto itu baru meninggal. Itu Papurwanto, Rasien Pis, Bobi, itu guru favorit, Pak Tolok, guru favorit juga, Noning kalau di IPS ya. Terus, dulu namanya Bruder Mercurius, guru favorit juga. Guru favorit ya? Bukannya guru ya. Kita juga sempet ya, dapet Pak Tolok, Pak Bobi, Pak Bobi guru olahraga cuma satu tahun kita. Kita dua tahun. Kita dua tahun kelas dua ya? Sampai kelas dua. Kasih ya pas Pak Bobi, langsung pensiun. Jadi kalian terakhir ya Pak Bobi. Lu mau disakit-sakitan deh. Udah mulai. Waktu zaman kita lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Ketanya masih kebagian tuh lucu-lucunya, kena pejut-pejut ranting itu kan lu. Iya. Terlalu terlalu tentut, jedat gitu. Koprol. Iya, koprol itu. Masih itu. Nah, terus ada, dulu ada Romo Wisnu, itu juga yang kita favorit karena nyampein jelas sekali pelajaran teologi dan lain sebagainya. Jadi guru-guru itu masih inget lah sekarang kalau ditanya, amazing loh itu 30 tahun yang lalu kan lebih. 30-37 kan ini masuk ke tahun 34 tahun yang lalu. Tapi masih inget ya? Lumayan inget loh ya. MPL gitu loh. Jadi, iya, Brother Michael sama Brother Mercurius itu sih yang paling nyantol, terus Pak Kocok. Pak Kocok? Pak Kocok juga. Pak Darno. Pak Darno, guru biologi. Pak Darno masih inget deh. Iya. 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 Kalau Bu Hayu tuh, Bu Hayu. Bu Hayu. Bu Hayu. Bu Hayu juga. Bu Hayu juga. Bu Hayu juga. Bu Hayu juga. Karena dia, sekalian ini. Iya. Iya. Terus banyak lah yang. Kalau TW itu? TW? TW? TW apa? Gruh Yudi. TW yang ngajar kita juga. Kenal juga dapat dia? Sosiologi. Oh. Pak TW kayaknya masih muda ya. TW itu waktu kita itu kasian jadi kerja. Oh, pas. Kalau nggak salah ya TW ya. Itu dia tahun pertama atau tahun kedua. Dua-dua. Selesai gitu. Sama Mariat Madi ya? Mariat Madi juga ya? Mariat Madi baru kayaknya. Mariat Madi baru kayaknya. Taruh petasan di mana mukanya dia kan. Mariat Madi kosong nggak ada petasannya. Cuma takutin doang. Cuma takutin kan. Oke. Nanya nih bro. Kalau waktu di PL dulu. Baru Sandi tuh orangnya. Modelin yang. Kalau di PL kan ada kebagi-bagi tuh. Anak-anak tuh. Ada yang sibuk pacaran sama cewek-cewek. Alias playboy lah. Atau yang sering nongkrong aja sama anak PL gitu. Waktunya nongkrong-nongkrong main. Anak PL kan punya dunia sendiri tuh ya. Gitu kan. Gitu. Tapi ada juga yang. Wah kesana sini. Karena ganteng. Dulu masuk majalah segala macem kan. Gue nggak salah kan. Jadi dulu di PL itu. Karena gue tuh dari sekolah negeri kan. Tapi temen gue jadi banyak gitu. Terus di anak PL itu. Zaman dulu itu. Lagi. Aktif banget di olahraga. Jadi. Kita hampir. Seminggu full itu. Ada training. Jadi training mau. Fisik. Olahraga. Dan kan. Mata pelajaran di PL itu kan berat-berat. Harus belajar. Kalau nggak belajar mah. Nilainya jamblok. Gitu. Jadi. Masuk ke. Grup yang memang. Agak lebih serius gitu. Jarang nongkrong. Tapi kalau misalnya ada. Dulu kan. Pencipta alamnya PL itu kan. Aktif juga. Terus kita ada. Baksos. Ada Baksos. Aku nggak ikut GPA. Tapi suka. Suka gabung-gabung. Terus PMR. Terus. Dulu. Di jaman kita. Pertama kali. Dalam sejarah PL punya. Gym. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Pak Bobi. Pak Bobi. Ya. Jadi suka ikut-ikut ke gym. Di situ loh. Walaupun beban-bebannya. Terus. kegiatan-kegiatan gitu. Dan. Per. Apa namanya. Kalau dilihat. PL itu kan. Pertemanannya yang kuat. Pertemanannya yang kuat. Dan kita. Apa ya. Ngekliknya. Ngeklik banget gitu loh. Di. Di dalam sekolah. Maupun di. Di luar sekolah. Sampai hari ini. Sampai ini angkatan kita. Masih WhatsApp grupnya. Ya. Sama kita juga. Tapi harus dibagi. Harus dibagi. Karena. Ada yang. Postingnya. Iya. Sangat. Grafik gitu. Ada yang udah jadi. Ada yang udah jadi. Pendeta. Ada yang gini. Jadi kita menghormati juga. Jadi ada yang. Apa. Yang bebas. Sama yang. Terkurasi. Terkurasi. Bebas nih ya. Gak ngebutin sini ya. Terkurasi. Iya. Terkurasi baik. Karena kan di tempat kita udah. Ada yang jadi dubes. Iya. Terus ada yang. Mas Rosan. Ada yang bos-bos. Ada yang anggota DPR RI. Masih harsitorus. Jadi lengkap di tempat kita. Bro. Dulu. PL Tarki gimana ya. Kalau di angkatan gue bisa cerita dikit ya. Di PL Tarki itu rata-rata. Kalau ada cewek lewat kan heboh. Wah heboh. Dan anak-anak Tarki itu kacau juga. Suka. Ini bikin. Apa kalau. Sengaja. Sengaja gitu lewat gitu. Wah heboh satu. Jalan. Dan. Kayaknya mereka dapat kepuasan juga tuh. Kalau diteriakin satu sekolah gitu loh. Jadi. Dulu. Sama Tarki. Deket banget. Dan ada beberapa. Teman-teman kita yang mempacarannya sama Tarki gitu. Jadi. Deket. Terus. Ya saling kenal gitu. Nah. Kalau ada. Kegiatan Pemkri dulu. Persatuan mahasiswa katolik. Itu. Kita misalnya turnamen atau apa. Kita biasanya tandemnya sama. Sama Tarki. Sama Tarki. Sama Tarki. Kalau Gonsaga udah ada belum sih dulu? Belum. Dulu belum ada zaman anak-anak. Belum ada. Atau kalau ada baru. Baru ini. 90-an kalau baru. Oh baru awal ya. Oke. Tapi. Suka berantung nggak sama sekolah lain gitu. Zaman itu. Suka ini sih. Apa namanya ya. Mungkin. Belum. Ya dibilang tawuran gitu. Tawuran kan antara sekolah. Tapi antara kelompok-kelompok gitu sih. Nggak ada lah. Sering mampir ke Menteng. Nggak. Nggak. Kejauhan bales. Kejauhan bales. Jauh. Dulu kita kan. Ya jarang yang punya mobil dulu kan. Jadi paling kan di seputar. Jakarta Selatan lah gitu. Tapi anak PL itu. Disegani. Disegani gitu kan. Kita memang laki semua gitu. Kalau tradisi menyelesaikan masalah. Laki. Dengan laki-laki. Oh udah dari zaman aku. Dengan cara partai. Satu lawan satu. Udah dari zaman aku. Udah dari zaman aku. Jadi kalau misalnya itu jantung. One on one itu. Di taman itu dari zaman kita. Jadi ditamanin itu udah. Udah. Zaman kita ya udah. Bahasanya udah sama tuh ya. Ditamanin gitu ya. Nongkrong di taman belakang nggak dulu bro. Dulu tamannya yang ini. Yang di Brawijaya. Di dekat sekarang ada. Tamonnya tuh ya. Taman kurang-kurang. Kalau dari kita kan. Itu. Peruri kan. Terus lagi. Di. Ada masjid. Baru. Nih sekarang. Masjid yang dulu nggak ada masjid disitu. Dulu tuh kayak sekolah. Sekolah luar biasa dulu. SLB. SD disitu. Nah itu disitu ada taman. Biasanya kita. Oh. Kumpulinnya disitu. Ada? TN-M. Biasanya kita bisa. 는지 أن kita lihat- tigh powalog sortsing ya. Asin yang10, Seperti dari Tủ Layuron. Set itu. Ceibel.